Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini adalah merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya Kembali lagi kami akan berbagi sebuah kabar gembira Untuk kategori pelamar ini Karena nantinya akan langsung mengisi formasi P3K di sekolah induk Tanpa pengurutan Apalagi yang namanya tergeser Tidak akan tersentuh dengan kata tergeser Bapak Ibu ya Jadi bagi rekan-rekan guru yang menyaksikan video ini Silahkan cek video ini sampai selesai Siapa tahu Bapak Ibu lah yang masuk dalam kategori pelamar ini Yang nantinya Bapak Ibu langsung mengisi formasi P3K Baik bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini Silahkan langsung saja tekan tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Agar setiap hari Bapak Ibu Guru bisa mendapatkan informasi terupdate dari kami Baik tanpa panjang lebar lagi Kita langsung saja to the point saja ke informasinya Jadi disini Bapak Ibu ya Kita lihat dulu terkait pelamar yang akan mengikuti seleksi P3K Disini ada tiga kategori yang tidak perlu mengikuti tes seleksi Yaitu prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas ketiga Nah ketika kita melihat urutan dari kategori prioritas 1 Maka yang pertama yang akan mengisi formasi berdasarkan urutan Urutan kategori maksudnya menurut Ibu Nunuk Suryani Dan menurut permimpan RB nomor 20 tahun 2022 Yaitu THK 2 THK 2 yang lolos passing grade Kemudian guru honorer negeri yang lolos passing grade Kemudian lulusan PPG yang lolos passing grade Dan guru swasta yang lolos passing grade Ketika masih ada tersisa formasi Bapak Ibu ya Nantinya itu akan diisi oleh prioritas 2, prioritas 3 Dan ketika masih ada lagi sisa formasi Nantinya bisa didaftar oleh pelamar umum Nah terkait siapakah kira-kira kategori pelamar Yang nantinya langsung mengisi formasi Di sekolah induknya apabila tersedia formasi Tanpa takut tergeser Apalagi takut kalah pengurutan Nah disini ada kategorinya Bapak Ibu ya Dan pilihan kami Sesuai aturan itu jatuh di prioritas Oh sorry ya di prioritas 1 Jatuh di prioritas 1 yaitu guru THK 2 Namun ada syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh guru THK 2 Agar masuk dalam kategori tersebut Disini kita bisa lihat Bapak Ibu ya Ini sumbernya Suman Wagi ya Seperti itu Disini Bapak Ibu perhatikan dulu Ini penyesuaian formasi ya Kondisi pada instansi yang sama Nah disini contohnya misalkan Ini adalah kondisi yang berbeda dulu ya Ini kondisi yang berbeda Misalkan ini guru lolos passing grade nya Tidak ada formasi di sekolah B Sedangkan di sekolah C itu tidak ada Dan di sekolah C juga ada guru lolos passing grade nya Tetapi di sekolah C tidak dibuka formasi Sedangkan di sekolah A itu ada dua kota Tetapi guru yang ada di sekolah A itu Tidak lolos seleksi di tahun 2021 Alias tidak lolos passing grade Nantinya disini ada perubahan formasi Kalau posisi yang seperti ini Berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Ibu Nunuk Bahwa ada perubahan formasi Kalau posisi yang seperti ini Bapak Ibu Yang mana formasi itu Nantinya yang akan mengikuti Guru atau peserta yang lolos passing grade Saya ulangi Formasi itu nantinya yang akan mengikuti Guru atau pelamar yang lolos passing grade Nah kebetulan disini ada dua yang lolos passing grade Jadi secara otomatis nantinya Guru yang lolos passing grade ini Akan mengisi slot yang ada di sekolah A Dan slot yang ada di sekolah A Jadi guru yang ada di pelamar lolos passing grade Di sekolah B dan sekolah C Akan ditempatkan di sekolah A Pertanyaannya bagaimana nasib yang ini Nasib yang tidak lolos passing grade itu kan Kemungkinan dia adalah prioritas dua atau tiga Nantinya ketika seluruh formasi prioritas satu itu sudah terpenuhi Nantinya guru yang tidak lolos passing grade Dan guru honorer negeri tiga tahun ke atas Pengabdiannya di Dapodik dan THK II Itu akan dicarikan formasi by system oleh Kemendikbud Pada saat memilih formasi Jadi Bapak Ibu tenang saja Sebenarnya tidak ada pergeseran Bapak Ibu ya Yang ada itu adalah pengurutan Nah sekarang kita ke inti Inti informasi kita pada hari ini Bapak Ibu ya Di sini Nah di sini ya Inti Nah di sini Bapak Ibu perhatikan skemanya Di sini kan ada sekolah A ya Sekolah A ini ada dua kuotanya Kemudian keduanya ini Ada dua guru induknya itu tidak lolos passing grade Jadi secara otomatis Perubahan mekanismenya itu adalah Formasi yang akan mencari guru yang lolos passing grade Tentunya by system Nah ini sudah selesai ya kita bahas tadi Yang belum kita bahas ini Bapak Ibu ya Ini yang belum kita bahas itu Anggaplah seperti ini Ada satu sekolah Itu adalah sekolah B namanya Kemudian ada satu kuota yang tersedia di sekolah B Kemudian ada satu pelamarnya Yaitu guru lolos passing grade Kategori THK2 Nah jadi kalau dia THK2 Berarti dari segi aturan di pasal 30 Di pasal berapa ya Di Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 THK2 lolos passing grade Itu menempati urutan pertama Untuk mengisi formasi Eh Pak P3K guru 2022 Itu menempati posisi tertinggi ya Kasta tertinggi Atau urutan pertama Untuk menempati kuota formasi nantinya Bapak Ibu ya Jadi salah satu syarat Agar THK2 itu langsung mengisi formasi Tanpa harus diurut berdasarkan nilai Berdasarkan kategori Adalah yang pertama Dia adalah guru THK2 lolos passing grade Itu yang pertama Kemudian yang kedua Dia satu-satunya pelamar Yang ada di sekolah induknya Dengan kategori THK2 Seperti itu ya Beda halnya Kalau misalkan di sekolahnya itu Ada satu formasi Kemudian Ada dua guru THK2 Kan nantinya diurut berdasarkan nilai Berdasarkan nilai Bapak Ibu ya Tetapi kalau cuma satu guru THK2 Di sekolah induknya Kemudian dia lolos passing grade Dan satu kota formasi Otomatis nantinya Dia akan menjadi kandidat tunggal Peserta tunggal yang Tidak tergantikan oleh peserta lain Secara otomatis Kategori seperti ini THK2 Itu akan langsung menjadi ASN P3K Di sekolah induknya Tanpa takut pengurutan Lebih-lebih takut yang namanya Pergeseran Nah seperti itu Bapak Ibu ya Jadi menurut saya Hematnya seperti ini Bapak Ibu ya Jadi seperti ini intinya Dan untuk lebih jelasnya Bapak Ibu silakan simak dulu Penjelasan dari Ibu Nunuk Suryani Bahwasannya Formasi sebenarnya yang mencari Guru lolos passing grade Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Penempatan Dan uji kompetensi Itu Perbedaan atau perubahan Mekanismenya Kemudian berikutnya Nah ini Bapak Ibu yang saya hormati Tadi saya Sampaikan bahwa Ada mekanisme penempatan Bagi guru lolos passing grade Tahun 2021 Yang belum mendapatkan formasi Analoginya seperti ini Siapa yang Yang terdapat Ada di sini adalah Prioritas satu Ya Pak Abaya Prioritas satu itu adalah Ya dari pihak kedua Guru honoran negeri Lulusan PPG Maupun guru honoran swasta Yang sudah lulus passing grade Itu urut-urutannya Jadi siapa yang lebih dulu Mendapatkan formasi adalah Sesuai dengan urutan tersebut Sebagai contoh misalnya Simulasinya Jika Ada di sekolah A Seperti itu Sekolah A Memiliki dua formasi kosong Tapi disitu ada guru Dua guru yang tidak lulus Formasi Artinya karena tidak lulus Pada seleksi tahun 2021 Maka tidak bisa menempati Formasi yang ada Maka pada mekanisme tersebut Sementara di sekolah B Itu ada guru lulus passing grade Bagian dari 193 ribu tadi Juga di sekolah C Tapi di sekolah tersebut Tidak ada Atau kekurangan guru Maka formasi yang nomor 1 ini Di sekolah A ini Ada perubahan formasi Jadi formasi mengikuti Keberadaan guru Yang ada lulus passing grade tadi Begitu juga yang formasi kedua Ya akhirnya seperti itu Mekanismenya yang sudah tertuang Dalam petunjuk teknis Yang dikembangkan Diturunkan berdasarkan Permenpan RB Tentang seleksi SNP 3K Tahun 2022 Selanjutnya Terima kasih telah menonton!